Militer Indonesia didukung moda persenjataan dan moda transportasi militer yang canggih dan dapat diandalkan. Salah satu penyedia senjata dan perangkapan militer Indonesia adalah PT Pindad, sebuah BUMN yang bergerak di bidang peralatan utama Sistem Pertahanan atau Alatista, di mana sekarang ini Menteri Pertahanan adalah Prabowo Subianto, era pemerintahan Jokowi Dodo yang membuat bergerakan untuk pertahanan di Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara lain semakin ciut nyalinya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan apa saja teknologi canggih militer Indonesia yang digunakan oleh negara lain di dunia ini, tolong kami dengan memberikan tombol subscribe dan like channel kami ini agar channel kami ini semakin terus berkembang, serta bagikan kepada saudara dan nakan-nakan mengenai informasi ini. Tanpa Anda yang menonton, kami bukan apa-apa. ANOWA 2 6x6 PPB menggunakan ANOWA untuk pertempuran berskala internasional. Pada tahun 2018, Army Reconciliation mewartakan PT Pindad mengekspor kendaraan di tempur ANOWA, tank, munisi dan perlengkapan militer lainnya untuk memenuhi kebutuhan persenjataan kemiliteran di negara di Asia Tenggara, Afrika, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Nigeria, dan Timur Leste dengan nilai ekspor sekitar 32,6 juta dolar AS. Selain senjata munisi dan kendaraan tempur, PT Pindad juga memproduksi perlengkapan untuk kepentingan komersil seperti alat berat, bahan produk komersil, dan cyber security. Halus sista TNI yang satu ini merupakan buatan PT Pindad Persero yang menggendong mesin Renault MIDR 062045, diesel turbo dengan kecepatan mencapai 90 km per jam. 6x6 ANOWA memiliki seri mortar, command, amphibious, recovery, APC, armor, personnel carrier, ambulance, and logistics. Kendaraan lebih sebaja ini juga sangat diminati negara-negara lain. Pansar ANOWA dimanfaatkan untuk mengangkut personal militer. Mulan kabarnya, mesin ANOWA sudah diuji langsung oleh NATO. Pansar Komodo 4x4 4x4 Komodo memiliki seri misi launcher, battering ram, APC police, and aircon. Varian kendaraan taktis Komodo yang ada di desain untuk mengisi penintaian. Kendaraan ini dirancang untuk tebarat cepat dan tepat dalam setiap misinya. Dilengkapi dengan mesin diesel 215 HP dengan turbocharger intercooler, kendaraan ini mampu mencapai top speed 80 km per jam di jalan raya, dengan daya jelajah sejauh 450 km. Kendaraan ini cukup untuk menampung 4 orang personal di dalamnya, yang dapat terhubung dengan pasukan lain dan alat komunikasi radio, dari high frequency dan high frequency, serta intercom yang telah terpasang di dalamnya. Kendaraan ini juga memiliki GPS dan thermal vision, untuk membantu pengemudi dan mengoperasikan kendaraan dalam keadaan gelap di malam hari. Terima kasih telah menonton! Teng Harimau Teng Harimau diklaim memiliki kemampuan pertahanan balistik dan anti-ancaman ranjau terkini. Dengan bobot 30 ton, tank generasi terbaru ini dilengkapi dengan kemampuan daya tempur yang luas, belajar diperlindungan jarak dekat untuk pasukan infantry, serta kesimpuran antara kendaraan tempur. Kecepatan maksimalnya lebih daripada 70 km per jam, dapat menampung 3 kru yang tertidih dari komandan, penembak, dan pengumudi, serta memiliki senjata utama, turret kaliber 105 mm yang memiliki daya hancur besar. Menurut pindah, tank Harimau juga dilengkapi dengan berbagai teknologi terbaru, seperti sistem kewaspadaan mandiri, hunter killer system, perlindungan pasif, atau laser warning system, battle management system, serta proteksi hingga level 5. Turet atau moncok jata utama memiliki mekanisme auto-loader dengan 12 butir peluru di turret dan 26 butir peluru cadangan di dalam hull. Di atas kubah ada semacam mesin kaliber 7,62 mm untuk daya tempur maksimum. Proyek tank Harimau ini dimulai dari awal 2015 melalui kerjasama teknologi dengan Turki. Perlua rupa pertama dibuat di Turki, setelah itu dilanjutkan dipindah sesuai spesifikasi TNI. Jep tempur P-6 atau Ataf Alterant Resolve Vehicle. Kendaraan taktis ini asli buatan Indonesia yaitu PT Sentra Surya FKJaya atau SSE. P-6 Ataf milik satuan detasemen Bravo atau Sat Bravo 90 Paskas TNI AU. Digunakan sebagai kendaraan serbu. P-6 Ataf dilengkapi didudukan untuk kenjata, mulai dari upper gun mounting dan side gun mounting. Sementara itu, 4 ban P-6 sanggup menahan perjalanan proyektil. P-6 Ataf menggunakan transmisi otomatis dengan dilengkapi kapasitas tanki ban bakar sebesar 120 liter. Ketika kondisi ban bakar penuh, panel atap sanggup melaju sejauh di 400 km. Kecepatan maksimum mencapai 120 meter per jam di kondisi jalan mulus. Dengan membuat hanya sekitar 2 ton, kendaraan ini bisa dibawa menggunakan helikoles atau digantung ke helikopter berat. Terima kasih telah menonton! Panser Badak Indonesia punya Panser Badak yang lebih hebat dibandingkan Panser Tarantula buatan Korea Selatan. Kelebihannya ada pada manuvernya. Panser ini memiliki berat hingga 14 ton dan didukung dengan mesin diesel dari Renault, yaitu diesel inline 6 silinder turbocharger intercooler berkapasitas 10.800 cc. Yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 140 hp. Panser ini mampu mencapai kecepatan hingga 50 meter per jam. Sistem transmisi dari Panser Badak sendiri menggunakan transmisi otomatis dan kecepatan. Memiliki dimensi panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 29 meter. Badak pindah menginduki kemampuan jelajah yang cukup puas sekitar 600 km. Panser Badak juga ditengkapi Individend Double Whistbone tanpa screen kepadak. Hal ini ditunjang dengan ban drone flight 1100 R22,5 yang mampu berjalan dalam keadaan tanpa angin hingga sejauh 80 km pada kecepatan tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!